Sebanyak 30 personil Sabara Polres Kota Mubagu akan dikirim ke Papua untuk membantu pengamanan. Sebelum berangkat ke Papua, 30 personil tersebut akan bergabung dengan personil lainnya, kemudian mengikuti apel di Mapolda Sulut. Bertempat di halaman Polres Kota Mubagu, Rabu malam, 30 personil Sabara Polres Kota Mubagu, lengkap dengan peralatan dalmas mengikuti apel pelepasan yang dibimbing Kasat Sabara Polres Kota Mubagu. Keberangkatan 30 personil tersebut menyusul perintah dari Kapolda Sulawesi Utara untuk menjalankan tugas membantu pengamanan dan ketertiban di Provinsi Papua. Jadi untuk personil Polres Kota Mubagu yang diberangkatkan ke Polres Kota Mubagu berdasarkan permintaan dari Pak Kapolda melalui Pak Kapolda, berdasarkan telegram 30 orang untuk BKO di Papua. Kepada anggota Polres Kota Mubagu yang akan berangkat diharapkan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Rencananya 30 personil dari Polres Kota Mubagu akan bergabung dengan personil polri lainnya di Polres Kota Mubagu yang akan berangkat di Kapolda Sulawesi Utara Kamis 5 September 2019. Johan Berwapunungan melaporkan dari Kota-Kota Mubagu.